Terima kasih Sampai habis Sungguh mengejutkan Pengakuan sopir ambulans Jenazah Emeril Kans Ungkap kejadian yang tak terduga Diluar Malar Iya, sopir ambulans Yang membawa jenazah Eril Ungkap kondisi serta kejadian Ketika membawa jenazah Eril dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung Sopir ambulans yang memiliki Nama Umang tersebut Mengungkapkan tentang keadaan pilu ketika Atalia meratapi kepergian sang putra Tercinta Sesampainya di Indonesia Diketahui bahwa jenazah Eril sempat Masuk ke dalam ruang kargo jenazah Di Bandara Sota pada Minggu 12.06.2022 Di ruangan kargo jenazah tersebut Telah dilakukan prosesi Serah terima jenazah dari pihak Kementerian Luar Negeri dan beberapa Menteri kepada Rituan Kamil selaku keluarga Eril Serah terima tersebut dilakukan Karena Eril diketahui sudah meninggal dunia Di Swiss Kemudian jenazah Eril diterbangkan ke Indonesia Usai serah terima jenazah Jasad Eril pun kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk menuju ke Bandung Baik Rituan Kamil maupun Atalia Sengaja menemani jenazah Eril di dalam mobil ambulans tersebut Sopir mobil ambulans pembawa jenazah Eril pun mengatakan Ketika dalam perjalanan dari bandara menuju gedung Pakuan, Bandung Berjalan sangat lancar Padahal waktu itu hari tengah diguyur hujan Berjalan lancar tak ada halangan meski diguyur hujan Senang sekali bisa mengantarkan jasad Eril ke gedung Pakuan Ungkap umang Bukan itu saja Sopir mobil ambulans tersebut juga mengaku mencium aroma wangi dari jenazah Eril Sang sopir kemudian mengungkap kondisi Atalia Ibunda Eril selama berada di dalam mobil ambulans Dikatakan bahwa Atalia sering mengelus petik jenazah Eril putra sulungnya Tehliya terlihat sedih Karena anak tercintanya pergi untuk selama-lamanya Ungkapnya Tidak hanya menjemput jenazah Eril dari bandara ke gedung Pakuan Rupanya umang juga mengantarkan jenazah Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya Yakni di Cimaung, Bandung Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya